Intro Puncak perayaan Waisak malam tadi berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah Sebanyak 1.999 lampion diterbangkan dan menjadi perhatian tersendiri Oleh wisatawan yang telah memadati kawasan Candi sejak malam Bagi umat muda, pelepasan lampion sendiri mempunyai makna Agar doa yang dipanjatkan bisa terkabul Kawasan Candi Borobudur tampak temaram oleh pancaran sinar dari 1.999 lampion Yang diterbangkan umat muda dan warga yang mengikuti perayaan Waisak 2.561 BE di lapangan Aksobia Prosesi pelepasan ribuan lampion ini dimulai pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat Tidak hanya umat muda, pelepasan lampion ini juga dinanti oleh wisatawan yang secara khusus Datang untuk turut melepas lampion Para wisatawan juga diberikan 4 lembar kertas untuk menulis doa Atau harapan yang ditempelkan di lampion sebelum diterbangkan Sementara itu menurut Biksu Wongsin Labiko Mahatera Wakil Widya Kasabah Walubi, pelepasan lampion sendiri merupakan tradisi Yang dilakukan umat buda saat puncak perayaan Waisak Sebelum melepas lampion, umat buda terlebih dahulu memancatkan doa tertentu Agar harapannya terkabul Melambangkan pelita ya Pelita penerangan ke angkasa raya Artinya kita melepaskan penerangan kepada seluruh alam semesta Tradisi ini sesungguhnya tradisi Thailand ya Dalam budisme sesungguhnya tidak ada ya Yang penting nyalakan pelita hati Supaya hati kita terang, hidup kita pun jadi terang Ya walaupun dunia sekarang ini sudah tidak gelap lagi Tapi kan hati manusia itu yang gelap Yang perlu diterangkan dengan Dharma Ajaran Sang Buddha Peringatan Trisuci Waisak dalam ajaran Buddha Adalah untuk memperingati tiga peristuwa penting Yakni kelahiran, kesempurnaan, dan wafat Sang Buddha Dalam perayaan Waisak tahun ini Mengangkat tema tingkatkan kesadaran Menjadi kebijaksanaan, kembangkan hati Buddha, dan potensi kebudaan Dari Magelang Jawa Tengah, Puji Hartono memberitakan Terima kasih